Itu sosok yang mana ya mas ya? Yang tadi di sebelah kanan kita atau kiri kita ya? Eh gak tau mbak kan, itu yang gak liat dari tadi mbak. Baru liat ini mbak. Stavirolazim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astavirolazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dan kameraman kita. Mas Bahul ya mas. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat mbak. Gimana kabarnya mbak Dewi? Alhamdulillah sehat juga mas. Syukur mbak kalau sehat mbak. Jadi kali ini kita akan melusuri di sebuah tempat. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Iya mbak. Kata warga sekitar sini tuh banyak banget. Kalau warga lewat tuh sering diganggu mas sama makhluk-makhluk sekitar sini mas. Kalau lewat misalnya di jalan ini mbak? Iya mas. Tepatnya di jalan ini mas. Jalan ini ke sana itu tuh selalu ada makhluk-makhluk yang selalu mengganggu warga sekitar sini mas. Selalu ada itu mbak? Iya mas. Makanya mari kita ayo teman-teman lihat. Ayo mas. Kita jalan ke depan. Berarti kalau setiap ada orang yang lalu sini itu digangguin terus mbak? Iya. Jadi katanya tuh kalau ada warga yang melintas sini. Terutama kalau yang motor gitu sendirian. Dia pasti langsung ada yang kayak bonceng gitu kan. Kalau enggak kayak terdengar suara-suara asing gitu apa gitu. Kayak anak nangis atau suara tiba-tiba ketawa. Gitu mas. Berarti banyak-banyak ya mbak. Angguannya ya mbak? Iya mas. Dia sepertinya mulai mengganggu kita mas. Iya mbak. Astafiro lazim. Makanya diceritain mas sama orang itu benar mbak. Iya iya. Jadi sepertinya dia tuh tau kedatangan kita disini mas. Astafiro lazim. Apa kita ada di sini mbak? Iya coba kita jalan-jalan lagi mas. Iya mbak. Astafiro lazim. Iya saya itu merasakan aneh sekali mas di pohon kelapa ini mas. Pohon kelapa ini mas. Astafiro lazim. Astafiro lazim. Astafiro lazim. Assalamualaikum. Auranya sangat kenceng sekali mas di sini mas. Di sini ya mbak. Iya mas. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana mbak? Ada jawaban ya mbak? Astafiro lazim. Tidak mbak. Astafiro lazim. Dibang sih itu tadi mbak. Belakang mana mas? Di arah sini mbak. Dia sepertinya marang mas atas kedatangan kita disini mas. Marang mbak. Iya mas. Astafiro lazim. Assalamualaikum. Ih ada yang ketau ya mas. Iya mbak ada yang ketau tadi mbak. Iya. Sangat kenceng sekali mas auranya disana mas. Di situ mbak. Iya mas. Di belakang pohon kelapa itu mas. Emang ada apa di belakang? Astafiro lazim. Itu apa yang tadi mbak? Astafiro lazim. Sepertinya itu sosok-sosok itu mulai marah mas. Marah? Iya mas. Karena kita itu datang ke sini. Bismillahirahmanirah itu gak jawab mbak. Iya iya. Assalamualaikum. Kenapa kamu ganggu kita? Astafiro lazim. Apa itu mas? Hah? Itu mas dibangun itu mas. Mana? Itu mas itu mas. Dimana sih mbak? Itu tuh mas. Astafiro lazim. Terbang dia mas. Astafiro lazim. Apa itu tadi mbak? Tadi tuh ada sosok putih. Di belakang pohon kelapa itu mas. Pohon kelapa yang ini mbak? Iya mas. Di belakang ya mas. Astafiro lazim. Dia udah menghilang mas. Sepertinya sosok itu mas yang marah. Yang gangguin kita tadi. Iya mungkin gangguin kita juga. Ngangguin warga sekitar juga mas. Astafiro lazim. Kenapa mbak? Di pohon pisang itu mas. Saya itu merasakan aura negatifnya kencang sekali mas. Di situ mas. Yang depan ini mbak? Iya mas. Di situ mas. Astafiro lazim. Mas? Mas itu apa mas? Kenapa mbak? Di belakang pohon pisang mas. Hah? Itu tuh ada sosok mas. Sosok apa itu mbak? Dia tuh membelakang kita ya mas ya. Dia tuh ada pesana. Dia putih putih. Sosok putih tuh mas. Dia tuh melakuin kita. Astafiro lazim. Di sini kebanyakan putih tuh gimana mbak? Iya mas. Kayaknya saya baru melihat satu sosok ya mas ya. Mungkin yang lainnya tuh belum kelihatan. Astafiro lazim. Kok bisa jatuh mbak? Iya. Padahal di sini cuma ada pohon kelapa ya mas ya. Astafiro lazim. Astafiro lazim. Assalamualaikum. Tapi selain sosok yang dari tadi mbak lihat, itu ada sosok lain gak mbak? Saya baru menemukan satu sosok itu sih mas. Mungkin. Yang putih di sini terus sama yang ini. Iya mas. Tadi yang di situ tuh. Dia pindah ke sini mas. Oh jadi yang di sini tuh yang di sini mbak. Iya mas. Astafiro lazim. Apa itu mas? Itu tuh mas. Di mana? Di belakang pohon. Apa itu mas? Astafiro lazim. Iya mas itu tuh tuh. Itu tuh sosoknya sangat besar sekali mas. Tidak sekali mbak. Iya mas. Dia tuh ngeliatin ke sini terus mas. Astafiro lazim. Iya mas. Assalamualaikum. Astafiro lazim. Dia langsung pergi mas. Dia pergi mas. Pergi mbak. Iya mas. Astafiro lazim. Dia yang gangguin warga sekitar sini ya mas ya. Astafiro lazim. Oh ya di situ ya mbak. Iya ya. Di situ mas. Di belakang pohon kelapa itu mas. Pohon kelapa yang ini mbak. Iya mas. Astafiro lazim. Di situ mas. Astafiro lazim. Permisah. Lihat di situ ada apa. Hah? Di mana mbak. Di situ mas. Di situ di mana sih mbak. Iya di situ tuh. Di antara pohon. Yang kelapa kecil itu mas. Yang pohon itu mas. Di pohon kelapa kecil itu mbak. Iya mas. Coba kelihatan gak mas. Emang ada apa di situ sih mbak. Gak ada apa-apa kok. Di situ ada yang sosok yang tadi itu lho mas. Di situ mas. Yang tadi di mana mbak. Yang tadi di situ mas. Yang tadi di situ mas. Iya mas. Coba kelihatan gak mas. Gak kelihatan di kamera mbak. Oke pemirsa. Coba saya tanyakan dulu ya. Assalamualaikum. Apa benar. Kamu yang mengganggu warga sekitar sini. Ternyata bukan dia mas yang mengganggu mas. Bukan dia mbak. Iya. Berarti banyak banget sosok-sosok ya mas ya. Terus siapa mbak yang gangguin warga di sini mbak. Lalu siapa yang mengganggu warga sekitar sini. Ternyata tuh teman-temannya dia mas. Dia tuh banyak banget teman-temannya dia mas. Dan dia tuh sedang kayak ngeliat kita itu mas. Di sekitaran sini mas. Ternyata kita di sini tuh banyak banget malu 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 mas. Yang gangguin teman-temannya mbak. Iya mas. Oke pemirsa. Jadi yang ganggu warga yang sekitar itu ternyata bukan sosoknya yang itu. Jadi banyak banget ternyata sosok-sosok yang ada di sini. Dan yang sering mengganggu itu yang satu lagi mas. Satu lagi? Iya mas. Iya mas. Jadi di sini tuh banyak banget sosok-sosoknya. Astagfirullahaladzim. Nama mbak. Mbak. Udah, udah pergi mas. Udah pergi? Iya mas. Astagfirullahaladzim. Tapi tadi berarti sosok yang baik ya mbak? Iya. Tapi dia tuh kadang juga ikut jahil mas. Ikut jauhin? Iya mas. Tapi ada lagi sosok yang paling jahil mas. Tadi itu sosok kapasimba yang di sini kan? Iya. Jadi. Itu tuh melakuin kita mas. Jadi saya tuh gak liat wajahnya. Tapi saya tuh liatnya dari belakang. Dari belakang? Iya. Dari belakang. Dia tuh hadapnya tuh ke sana. Astagfirullahaladzim. Itu apaan tadi mbak? Astagfirullahaladzim. Apa itu mas? Astagfirullahaladzim. Mas liat mas. Hah? Itu sosok besar tadi mas. Astagfirullahaladzim. Di sekarang mbak? Iya. Iya. Oke pemeriksa. Yang sosok besar tadi yang di sana. Dia tuh pindah ke sana itu mas. Coba keliatan gak mas? Gak keliatan kok mbak? Itu mas di sebelah ponjat itu mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar kamu yang mengganggu warga sekitar sini? Dia gak mau ngejawab mas. Dia disini ya mbak? Dia tuh disitu mas. Dia kesitu. Dia lagi menghadap ke sana ya teman-teman ya. Kenapa gak mau menghadap ke kita mas mbak? Saya juga kurang tau ya mas ya. Kenapa dia gak mau menghadap ke kita ya. Tapi dia mau jawab tadi gak? Yang mbak Dewi bilang. Dia tuh gak mau ngejawab mas. Astagfirullahaladzim. Dia hilang mas. Hilang lagi mbak? Iya mas. Astagfirullahaladzim. Sosok disini tuh banyak banget ya mas ya. Ada yang putih. Terus yang hitam besar itu. Yang disebelah sana. Astagfirullahaladzim. Ternyata tuh. Saya tuh penasaran ya teman-teman ya. Kenapa sosok sini tuh mengganggu warga sekitar ya mas ya. Nah itu mbak. Saya juga gak tau mbak. Alesnya itu apa lho mbak. Lah itu. Ayo coba kita lihat lagi ke atas mas. Mbak. Ini berada menanjak ya. Iya mas. Tidak ke atas. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa mbak? Itu apa mas? Astagfirullahaladzim. Mana? Itu mas. Itu tuh. Itu mas. Di situ mbak. Ya di atas itu mas. Di atasnya itu mas. Itu tuh. Di atas itu mas. Di situ mbak. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa mbak? Dia pergi lagi mas. Pergi lagi mbak. Iya mas. Oke teman-teman. Jadi sosokin tuh bikin saya penasaran ya. Kenapa dia tuh kayak muncul. Pergi dan muncul pergi lagi. Dia tuh kayak mempermainan kita di sini mas. Itu mbak. Dan kan juga dari tadi kayak ada yang gangguan kita mbak kayak enang. Ngelempar gitu. Iya mas. Dia tuh. Banyak basuara lagi mbak. Iya mas. Dia tuh sangat mempermainan kita di sini mas. Bikin saya penasaran sih mas. Ayo coba kita ke atas lagi mas. Iya mbak. Udah jadi ya mbak. Iya mas. Mas baru juga. Udah ngerasain gak enak di sini mbak. Iya. Dia tuh kayak. Astaghfirullahaladzim. Saya tuh merasakan aura negatif sekali mas. Aura negatif? Iya mas. Di arah mana mbak? Di sana mas. Coba-coba. Ayo kita ke sana mas. Di sana gitu mbak. Iya mas. Saya tuh merasakan aura negatif sekali di sana ya teman-teman ya. Mari. Gimana mbak? Auranya mbak? Astaghfirullahaladzim. Di pohon itu mas. Pohon mana mbak? Pohon itu mas. Hah? Itu mas, itu mas. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu sosok yang mana ya mas ya? Yang tadi di sebelah kanan kita atau kiri kita ya? Nggak tau mbak karena yang nggak lihat tadi mbak. Baru lihat tadi mbak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. kenapa mas dia tuh marah sekali mas assalamualaikum kenapa kamu mengganggu warga sekitar sini dia katanya marah sekali mas apa benar kamu yang mengganggu warga sekitar sini iya mas jadi sosok ini tuh yang sering batman mengganggu kenapa kamu mengganggu warga sekitar sini dia gak mau ngejauh mas kamu itu gak boleh kayak gitu ya gak boleh mengganggu warga sekitar sini ya dia tetep gak mau mas dia tuh tetep mau mengganggu warga sekitar sini mas dan dia tuh apa ya gak mau ngasih tau ya mas kenapa alasannya dia tuh mengganggu warga sekitar sini mas setahiru lazim iya 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 setahiru lazim dia ngeliatin kesini terus mas kamu yang dari tadi ngeliatin kita ya iya mas kenapa kenapa kamu ngeliatin kita kamu gak suka kita datang iya mas dia tuh gak suka mas kedatangan kita mas kamu tuh gak boleh ganggu warga sekitar ya kalau kamu masih mengganggu warga sekitar saya usir kamu gimana dia mbak dia tutup gak mau pergi mas gak mau pergi mbak iya mas oke teman-teman mari kita doakan dia biar dia tuh pergi ke tempatnya dan gak ganggu warga lagi ya mbak iya mas ayo teman-teman ayo mas baul bantu doa juga ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim gimana mbak kita usir dia sekarang mbak dia tuh sangat kuat sekali mas dia tuh bandul sekali mas baul dia tuh tetep gak mau pergi loh mas baul kita harus pakai doa-doa dia mbak iya mas ayo mari teman-teman bantu doanya ya teman-teman ya agar sewalk ini tuh pergi dari tempat ini dan tidak mengganggu warga sekitar sini lagi ya mbak ayo mas baul bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrohmanirrohim 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 motornya udah pergi ya teman-teman mbak dia pergi mbak iya dia tuh udah pergi ya Mas boleh halusnya udah pergi teman-teman semoga aja dia tuh nggak mengganggu warga sekitar lagi ya mbak tadi disini kan mbak iya disini Mas Bal disini-sini dia tuh berdiri disini dia tuh emang sengaja Mas iya jadi pon itu rumahnya dia mas dia tuh emang rumahnya disini dan dia tuh yang sering mengganggu warga sekitar mas ya jadi saya tuh nggak tahu alasannya kenapa juga ya tadi pas saya tanya ke dia dia tuh nggak mau jawab dia tuh kayak marah kan pas saya nanya kenapa kamu mengganggu warga sekitar sini dia tuh nggak mau jawab Mas iya mbak dia tadi kayaknya marah mbak iya Mas dia itu yang berkuasa yang disini iya Astagfirullahaladzim semoga aja kalau tadi kayak Mbak Dewi lihat ke arasnya terus Mbak emang lihat sesuatu disini ya Mbak enggak sih saya kayak merasakan ada yang datang lagi Mas dasar Mas tapi itu Astagfirullahaladzim apa itu Mas gimana Mbak itu tuh Mas Astagfirullahaladzim di siangkai tadi Mas tapi itu bukan Mas itu kayak ada yang lain tapi dia tuh nggak ngganggu Mas Oh enggak Mas dia emang-emang dia ada disini sebelum ada jalan ini dia tuh dari sini Mas iya Mas tapi dia itu nggak nganggu Mas nggak kayaknya sosok tadi Mas kayaknya ada apa tadi Mbak Dewi pas menjelaskan lihat ke sini terus ya saya takut kalau ada apa lagi loh Mbak iya kayaknya udah aman ya teman-teman kayaknya udah aman ini kayaknya Mbak iya oke semoga aja sosok tadi tuh nggak balik lagi dan nggak nganggu warga sekitar semoga aja warga masih yang sekitar lewat itu tuh aman ya dan nggak digangguin lagi oke makasih teman-teman harus doanya eh mari kita tutup dulu ya Mas Baul oke kita akhiri pelusuran kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya yuk mari kita ya kita balik lagi Bawa Mas ya